Karena daerahnya tak bisa dilewati mobil, masyarakat di Jorong Rurah Patontang, negari pematang panjang Pasaman Barat, harus menandu seorang warganya untuk sampai ke jalan yang bisa dilalui mobil. Aktivitas menandu ini selalu dilakukan jika ada warga yang sakit. Hingga kini, jalan menuju Jorong Rurah Patontang hanya bisa dilewati sepeda motor, yang sebagian besar masih berupa jalan setapak. Di bagian terluasnya, jalan ini hanya mempunyai lebar 3 meter. Sulitnya akses menuju Jorong ini telah dikeluhkan banyak pihak. Namun pemerintah Kabupaten Pasaman Barat seolah tutup mata dengan kondisi itu. Padahal, anggota DPRD setempat selalu mengusulkan pembangunan jalan setiap tahun. Saya sudah hampir 5 tahun dibanggar DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Setiap tahun, saya selalu memperjuangkan, selalu memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwasannya setiap tahun, minimal akses jalan di dunia Patontang itu kita angsur untuk membangun. Misalnya, tahun ini kita anggarkan Rp. 500 juta untuk 500 meter ramad-meton. Tahun besok kita anggarkan untuk drenasi. Tahun besok kita lanjutkan. Jadi bertahap-tahap. Jadi selama 4 tahun atau 5 tahun itu selesai. Tetapi itulah, belum ada tanggapan respon yang baik oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut pemerintah kabupaten lebih serius memperhatikan warganya dengan cara membangun infrastruktur. Jika tak bisa dibangun sekaligus, minimal pembangunannya bisa dianggarkan dalam tahun jamak. Kita berharap masyarakat Rurah Patontang ini menjadi sekala prioritas pemerintah ke depannya dalam melakukan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur dan yang lainnya agar akses jalan ke depan itu masyarakat kita merasakan. Karena kita yakin bahwasannya hari ini kita merasakan pembangunan di Pasuman Barat ini masih senjang gitu. Pemerintah harus bisa memastikan warganya ini bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa harus digotong itu. Dan berikut juga pembangunan jalan di sana. Kayaknya memang tidak bisa diakses oleh LN4 ya. Jorong Rurah Patontang ini terletak di daerah perbukitan yang berjarak sekitar 30 km dari ibu kota kecamatan Koto Balingka. Jika ditempuh dengan sepeda motor, pengendara membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.